Berita Persija Persija Jakarta akan menjamu pemuncak klasemen BRI Liga 1 2022 yaitu Madura United. Skuad asuhan Thomas Doll ini bertekad meraih kemenangan agar dapat menggeser pemuncak klasemen BRI Liga 1 2022. Seperti diketahui, Persija Jakarta menjadi tim favorit juara BRI Liga 1 2022 bersama dengan Bali United. Pertandingan sengit antara Persija Jakarta vs Madura United dipastikan bakal berjalan seru dan menarik. Pasalnya, Persija Jakarta dan Madura United merupakan tim yang berada di papan atas klasemen BRI Liga 1 2022. Namun tidak mudah untuk mengalahkan Madura United, Laskar Sape Kerab bakal menurunkan skuad terbaiknya saat menghadapi Persija Jakarta. Head to Head Persija Jakarta vs Madura United Persija Jakarta dan Madura United telah bertemu sebanyak 25 kali sepanjang turnamen di Indonesia. Dari 25 pertemuan, Persija Jakarta unggul tipis dari Madura United dengan 10 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 9 kali kalah. Persija Jakarta dan Madura United juga sedang berada dalam tren positif dan kedua tim sama-sama mengincar kemenangan. Persija Jakarta selalu meraih kemenangan pada 5 pertandingan terakhir, sementara Madura United berhasil meraih 4 kemenangan dan 1 kali kalah. Pada 5 pertemuan terakhir kedua tim, kedua tim sama-sama meraih 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kali kalah. Dari deretan nama tersebut, Persija membawa para pemain andalanya mulai dari keeper hingga lini serang. Di posisi keeper ada Andritani Ardiyasa. Kemudian di lini belakang ada Hansamuyama bersama Rezaldi Hehanusa yang siap mengawal lini pertahanan. Sementara di lini tengah juga ada nama-nama seperti Syahrian Abimanyu, Rikosi Manjuntab, hingga Braif Fatari. Adapun di lini serang ada nama-nama legiun asing seperti Hano Berens hingga Michael Kermencik yang menjadi tumpuan. Persija Jakarta kembali kehilangan pemain andalannya, Abdullah Yusuf Helal, yang dipanggil oleh tim Nas Negaranya pada 19-27 September tahun 2022. Bomber Macan Kemayoran, julukan Persija, terbang ke Bahrain sehari setelah melawan Madura United di Stadion Patriot Chandra Baga. Tim Asuhan Helios Sousa tersebut bakal melakukan pertandingan persahabatan melawan Cape Verde dan Panama di Bahrain National Stadium. Pertandingan kemarin saya absen karena tidak fit, kini saatnya saya membantu Persija untuk meraih kemenangan. Saya diberi izin oleh pelatih untuk pergi setelah bermain melawan Madura United, katanya.